Kawasan wisata di Gunung Pancar, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sedang jadi sorotan. Hal ini seiring viralnya sebuah video yang dibuat warganet saat berwisata di kawasan tersebut. Pembuat video yang viral di media sosial itu membuat narasi wisata pungli untuk kawasan wisata di Gunung Pancar. Dalam video yang diunggah oleh akun ini, tampak sekelompok pria mengeluhkan banyaknya tarif yang dikenakan kepada pengunjung. Saat masuk gerbang wisata, kawasan Gunung Pancar, pengunjung diharuskan membayar Rp12.500 per orang jika membawa motor. Apabila pengunjung ingin menikmati air panas, maka dikenakan tarif Rp25.000 per orang saat memasuki gerbang. Pengunjung kembali ditarik Rp10.000 saat akan mandi air panas. Sayangnya, kondisi pemandian air panas itu disebut seperti kolam lele karena tempatnya yang sempit dan air tampak keruh. Akan tetapi, pengunjung bisa menikmati fasilitas pemandian air panas privat dengan tarif Rp100.000 per kolam per jam. Ketika akan pulang, pria dalam video itu mengaku ditarik kembali tarif parkir sebesar Rp5.000 per motor. Menurut pengunggah, satu-satunya tempat yang gratis dalam kawasan wisata itu adalah kamar mandi untuk pengunjung yang selesai mandi di air panas. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Diparbud, Kabupaten Bogor Deni Humaydi mengatakan, kawasan wisata Gunung Pancar dikelola oleh perusahaan dan warga, bukan pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!